Intro Pembukaan pelatihan berbasis kompetensi bagi masyarakat peserta pelajar yang putus sekolah di pasaman BLK Lubuksikaping wajibkan seluruh peserta untuk melaksanakan swab dan vaksinasi Swab yang dilaksanakan BLK Lubuksikaping bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui puskesmas Lubuksikaping dan puskesmas Tapus dengan menggunakan vaksin Sinovac Terlihat antrian panjang peserta pelaksanaan swab dan vaksin di pintu gerbang BLK Lubuksikaping Untuk pelaksanaan berjalan lancar dengan penerapan prokes ketat mulai dari tahap pendaftaran sampai observasi selama 30 menit Bagi para siswa yang tidak bersedia melaksanakan vaksinasi BLK Lubuksikaping akan memberikan sanksi dengan tidak melanjutkan pelatihan bagi siswa yang bersangkutan Berarti kita ikut bagaimana mengantisipasi COVID-19 pada diri masing-masing dengan program vaksinasi COVID-19 Dengan pelatihan ini adik-adik kita akan mendapat ilmu dan akan mendapat terampilan sehingga pada akhirnya nanti adik-adik kita ini siap menghadapi dunia tenaga kerja yang akan segera mereka hadapi Ini anak-anak muda pintar pasaman yang telah dilulus seleksi tentunya mereka kita harapkan akan siap Terutama kita berharap mereka bukan jadi pekerja di tempat lain tapi bekerja untuk diri sendiri Dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan mereka dengan pelatihan ini harapan kita mereka bisa terutama bekerja untuk diri sendiri bukan jadi bekerja di tempat lain Ini harapan kita yang pertama Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryohanas Ainius melaporkan